Pengadilan Mesir memutuskan Ihwanul Muslimin sebagai kelompok ilegal. Selain dilarang melakukan kegiatan apapun, pengadilan juga memerintahkan semua aset milik kelompok Islam terbesar di negeri piramida itu disitar. Keputusan ini diketuk pada Senin 23 September 2013 atau sekitar dua bulan setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi yang berasal dari Ihwanul Muslimin. Sejauh ini, keputusan pengadilan Mesir tidak ditentang rakyat. Grup yang berasal dari orang-orang yang berasal dari orang-orang yang berasal dari orang-orang mesti berasal dari grup yang tidak terorasi dan grup yang terorasi. Mereka membunuh anak-anak yang berada di tahun yang pertama di Sinai dan mengambil wang Egypun. Penyakitanku adalah bahwa ini adalah 100% keputusan yang betul. Sebelumnya, otoritas Mesir telah menangkap pemimpin tertinggi Ihwanul Muslimin Muhammad Badi. Wajah politisi berusia 70 tahun ini dipamerkan ke publik pada Agustus lalu. Ihwanul Muslimin berkibar pasca kejatuhan rezim militer Presiden Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun lebih. Ihwanul Muslimin berhasil memenangkan pemilu legislatif pada 2011 sekaligus pemilu presiden yang mengantarkan Muhammad Mursi sebagai presiden sipil pertama yang terpilih secara demokratis. Namun, kudeta militer pada 3 Juli 2013 membuat Ihwanul Muslimin kehilangan tajinya. Kini Ihwanul Muslimin harus kembali menjadi kelompok bawah tanah di Mesir. Terima kasih.